Kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat Kota Medan, syukur Alhamdulillah atas kerjasama semuanya, pemerintah Kota Medan, kejamatan, binas kesehatan, kelolaan, kepala lingkungan, TNI, Polri, Bapak Binsa, Bapak Bapak Kipas, Medan hari ini sudah masuk, dan berdua muda-muda dari inmen dagrinya sudah keluar, nanti kita akan menunggu inbook, apa-apa saja yang diperlonggar, mungkin jam buka, ataupun persentase kehadiran sekolah yang akan buka seperti kemarin, itu sudah berlalu 50%, namun tetap kami kurangi lagi, tetap 25%, mungkin halal seperti itu, nanti pelonggaran-pelonggaran, namun dia tetap harus diperketat, prokesnya, ini yang saya ingin sampaikan terus-menerus, prokesnya menurutkan ketat, gitu. Tahankan, terus kita bisa jaga, saya juga berpesan, kemarin juga ini ketika level 3, kemarin kita tetap mengadakan rapat, persiapan level 3, nanti perjepan level kedua, kita coba bicarakan apa-apa saja yang sudah bisa kita sedikit mengunggarkan lagi, dan bagian-bagian mana yang perlu kita tetap berketat, terkhusus tentang prokes, ini yang tidak pernah boleh terlupakan prokesnya, gitu. Vaksinasi kita di Kota Medan per hari ini kurang lebih sudah 50%, sudah 50% yang sudah tervaksinasi, oleh karena itu yang penting sekarang tetap kita lakukan bagaimana vaksinasi, kita perbanyak lokasi, kita berdekat lokasi dengan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Kecamatan Medan Johor, terima kasih kepada Pak Camat, dan Mustika, yang mendampingi dan memberi saran tentunya, di sini di Green Coffee ya, ini tempatnya, kumpulnya masyarakat Johor, biasanya nongkrong, biasanya ngopi, kita jadikan tempat vaksinasi biar apa, biar nggak susah-susah nyari, bagaimana tempat vaksinasi di Green Coffee, Green Coffee berarti sudah familiar, ini yang kita sebut kemarin, kita menjemput bola, di vaksinasi jempol sampai menjemput bola, kita berbanyak, di Johor sendiri sudah 5 titik, berpindah-pindah, agar mengundangkan masyarakat, tidak terlalu jauh dari rumahnya, tidak terlalu jauh dari tempat aktivitas biasanya, ingin saya sampaikan juga, kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat Kota Medan, syukur Alhamdulillah, atas kerjasama semuanya, pemerintah Kota Medan, kejamatan, binas kesehatan, kelolaan, kepala lingkungan, TNI, Polri, Babinsa, Babinkat Gimas, Medan hari ini sudah masuk, dan berdua, mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih.